Sebagai pembina BKMT Provinsi Jambi, Bunda Yusyana terus memberikan pembinaan kepada anggota di bawah. Potret ini terlihat saat Bunda Yusyana memenuhi undangan BKMT Kelurahan Beringin Pasar Kota Jambi. Kedirian Bunda Yusyana menjawab kerinduan warga dan anggota BKMT Kelurahan Beringin Pasar Kota Jambi. Selain memberikan pembinaan, Bunda Yusyana juga menyerap aspirasi anggota BKMT Pasar Kota Jambi. Di momen ini BKMT Beringin menginginkan Provinsi Jambi lebih maju, dikarenakan selama ini kepemimpinan HBA dirasakan Jambi saat ini perkembangannya begitu pesat. BKMT Beringin juga prihatin banyaknya isu negatif yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan sosok HBA dan Bunda Yusyana. Sambutan antusias selalu mengiringi setiap kunjungan Bunda Yusyana di berbagai pelosok dan sudut kota Jambi. Bunda Yusyana terus menggelorakan semangat perempuan Jambi bangkit dalam setiap pertemuan dengan warga, khususnya kaum perempuan. Bunda Yusyana menginginkan perempuan Jambi menjadi perempuan Jambi yang maju dan mandiri. Jangan lupa, terjunjuk dan boleh. Saya sangat prihatin. Karena saya pribadi maupun selaku anak luar beliau kan, sangat prihatin isu-isu yang memang namanya juga politik ya. Kalau politik ini kami, kita nggak tahu mana yang lawan, mana yang kawan. Kadang bayinya bukan main, itu di depan, di belakangnya nggak tahu. Tapi kita harus berjiwa besar, lagi beliau lapu.